Roshizai Hakiki Mantan suami Norma Risma, Roshizai Hakiki merasa jadi korban usai dipermalukan se-Indonesia. Roshizai Hakiki, mantan suami Norma Risma, tampaknya tidak kuat menerima cobaan yang terjadi. Roshizai Hakiki bahkan mengaku depresi berat. Lantaran, ia mendapat sanksi sosial. Ia menjadi bulan-bulanan masyarakat Seantero Indonesia. Bahkan, ia dikabarkan dipecat dari kerjaannya. Namun, Roshizai Keras tak bersalah. Selain itu ia menyebut, aksi Indehoy hanyalah bentuk kilaf. Roshizai bahkan sempat membalas sebuah pesan di akun Facebook Norma Risma. Ia seperti merasa menjadi korban. Bahkan, ia malah menceramahi Norma Risma. Kalau kamu sayang, harusnya kamu bisa tutup rapat-rapat aib ini. Karena, kamu juga merasa malunya. Sekarang, aku dipecat dari kerjaanku. Kamu sudah puas bikin aku malu se-Indonesia. Tulis Rosh. Bagaimanapun, yang bisa memutuskan saya bersalah adalah fonis hakim di pengadilan. Silahkan hujat saya jika kalian suci imbuhnya. Dan untuk mantan istriku Norma Risma. Malah, bersabar dulu, aku sedang mengumpulkan bukti, kalau aku tidak sebejat yang tetangga gosipkan. Pungkas Roshizai Hakiki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!